Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Oke sobatku guys guys semua kali ini Oh ya masih berjumpa lagi dengan seragam video kali ini si momon lagi bermain-main guys yaitu mainannya tidak biasa emang sudah biasa ya guys ya ini mainannya kecoa setiap hari dia bermain kecoa kalau pas saranya bisa teremu ketemu dengan kecoa selain itu selain kecoa dia juga suka memainkan cijak Hai selain memainkan cijak dia juga memainkan gadal bunglon dan lain-lain cash ini si momon masih asyik dengan mainannya hanya ini ditinggalkan sebentar lalu kemudian dia ambil lagi ini dipegang anak-anak dia perhatikan kecoa nya itu malah dipegang anak-anak ini cash di mainkan anak-anak dan si momon memperhatikan dari kejauhan nih one ini kecoa nya aslinya sudah tidak bernyawa tapi sitik di sini tahu tuh kelihatannya masih hidup ini si momon menyempar oh momo diajar aja menyempar memukul kecoa dan memainkan masih memainkan kecoa dan kecoa itu pun masih dimainkan padahal kecoa nya sudah mati di sini guys dia masih memainkan kecoa nah ini guys masih asyik dia bermain dengan kecoa si momon masih terhibur dengan kecoa ini guys dibawa lari dipukul ke sana kemari bahkan kadang menggigitnya nah ini dibawa-bawa nah dia sampai berjunggir balik cash karena senangnya mendapatkan mainan dipukul dipukul disempar ditendang digigit nah ini terkadang ditinggalkan kecoa ini dan lalu kemudian dibuat di dekatin lagi dan dibuat mainan lagi nih guys nah nah ini ke sampai jungkir balik dicari-cari kecoa nya setelah ketemu dia pukul dia buat mainan padahal kecoa nya ini sudah tidak bergerak guys hanya sungutnya saja yang bergerak nah ini di depan apagar dia waspada melihat-lihat situasi sekitarnya karena kadang tiba-tiba si tiger cat hadir tidak bisa di tebak kapannya datang tetapi di sini si momon selalu waspada karena pernah kejadian pernah kejadian si momon lengah tiba-tiba tiger cat muncul dia kena 123 gambaran mentah lalu pergi dan ia juga tidak ingin kejadian ini terulang lagi guys si momon selalu waspada dia di atas kursi sendiri tuh pindah ke atas meja tetap waspada mengendus-endus bau yang ditinggalkan oleh tiger cat karena tiger cat setiap datang ke sini ini pasti dia meninggalkan aroma atau bau-bau yang tidak setep guys itu bahwa menandakan ini daerah kekuasaannya momon masih kecil juga tidak berdaya karena dia belum sanggup melawannya walaupun si momon dari kecil sudah berdomisili atau tinggal di sini guys si momon mengendus kasur mungkin ini juga bekas tanda yang ditinggalkan oleh si teker cat guys dia masih waspada di atas kursi konsentrasi di atas kursi ini si momon masih santai guys tapi tetap waspada ini toleh kiri toleh kanan dan terkadang dia juga jalan-jalan nah ini dia masih memburu kecoak di ruangan TV akhirnya kecoak bisa ditangkap oleh si momon ini walau kecoaknya lari terpirit-pirit akan tetapi masih tetap bisa ditangkap oleh si momon dan kecoak ini dibawa pergi ini dia masih toleh-toleh di depan awas pada ternyata di ekornya ini ada sesuatu yang menggantung guys ternyata ini semacam kaleng ya guys ini dia masih toleh-toleh lihat atas kiri kanan karena di atasnya ada suara yang aneh guys ini si momon di pocok di pocokan ini tadi si momon ini habis kena gambaran sama si teker cat tiba-tiba dateng kita-kita anak-anak juga nggak tahu tahu-tahu si momon dijadikan bahan sasarannya di keperat akhirnya dipisahkan oleh anak-anak ini si momon masih di bawah kursi tetap waspada dan mengasingkan diri karena mungkin agak pusing sedikit tadi gara-gara di keperat sama teker cat selalu waspada ada ada bayangan atau suara pasti dia tetap waspada pasti diwaspadanya guys ini masih melamun guys ya mungkin agak trauma ya tadi kena keperaten teker cat si momon agak trauma nih guys nah ini dihibur sama anak-anak abid agila peran aja yang biasa menghibur yang biasa memberi makan yang biasa mengurusi kayak si momon ini menghibur biar nggak trauma selalu trauma karena tadi di gara-gara teker cat tadi guys ya ini dia selalu di bawah pecah melindungi dirinya dari serangan tiba-tiba dari musuhnya yaitu tiger cat selain teker cat ini si momon nggak ada musuh ya kisah si welang itu bersahabat si indok kucing bersahabat dan kucing-kucing lainnya pun nggak pernah menyerang momon hanya mungkin melototin aja tapi kalau teker cat ini dia diam-diam dia langsung melancarkan serangan ya inginnya ngepret yaitu jurus kepretan maut dulu suatu ketika si momon masih kecil itu pernah dia cedrai jadi cedrai oleh si teker cat sampai belipisnya yaitu luka parah sembuhnya walaupun lama masih ada tanda-tandanya sampai sekarang tetapi teker cat ini tidak ada rasa hibah sama sekali justru dia dalam hatinya mungkin pengen menyingkirkan si momon biar tidak tidak tinggal di sini lagi gitu guys ya ini teker cat masih standby di pintu samping rumah sedangkan si momon ini masih bermain-main di dalam ruangan di dalam ruangan lainnya jadi ini anak-anak harus jeli dan waspada udah dah lihat melihat mulai karena sewaktu-waktu dan tiba-tiba si teker cat ini menyerang momon momon kondikam secara tiba-tiba tiker cat daya young simongan masih dipocok di bawah meja j basit zijn di masih terlindungi sama anak-anak anak-anak juga berjaga takut keada kemungkinan yang biasa si cat masih ini si cat masih ada disini si tiger cat masih stand by belum bergerak nah ini si tiger cat sekali bergerak ini anak-anak pasti pada teriak karena ini yang dicari pasti momon sasar dia disini tujuannya pertama cari makanan yang kedua yaitu memusuhi si momon dia ini mungkin sudah punya niat ingin menyingkirkan si momon tetapi si momon ini selalu dijaga oleh anak-anak si momon masih di bawah meja masih diam di bawah meja dan selalu waspada momon ini setiap ada tiger cat datang pasti tegang guys nah ini cat black cat black black cat black cat kucing hitam legam ini kadang-kadang juga main hanya sebatas lewat dan berhenti melihat-lihat aja dan pergi ini kurang tahu ini kucingnya yang dimana dari mana saya kurang tahu guys hanya dia itu gak pernah masuk atau berhenti hanya berhenti senak di jalan di depan itu tolak-tolak lalu dia pergi lagi ini si welang yang biasanya dia itu keseharianya disini sekarang gak lagi setelah dia bertarung atau berantem sama teker cat kalah dia sempat diumpur-umpur sama teker cat sampai ke makam sana ini karena disini teker cat gak ada dia berani menyempatkan dirinya melewati jalan ini dan tidak singgah sama sekali karena dia tahu bahwa disini adalah daerah kekuasaan tiger cat ya guys ya dia sudah nyerah si welang sudah nyerah sama kekuasaan tiger cat ini si momon tadi dia mengendap-endap melihat dari kejauhan kedatangan dan kepergian si welang guys si welang ini bersahabat sama si momon mungkin ini bisa juga bapak tuanya si momon karena gak pernah menyakiti hanya mengendus aja lalu pergi nah ini teker cat makan sisa makanan dari si momon makanan si momon sebenarnya ini makanan belum dimakan guys hanya sebelum sempat dimakan sama si momon teker cat datang akhirnya dimakanlah sama teker cat teker cat waspada kita tola 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 ini dia makan tidak dihabiskan di kencingin guys tinggal pergi begitu saja lalu si teker cat mencari cari nah ini dia menandain setiap objek yang ada ditandain ini guys lalu dia pergi melenggang seolah-olah sudah puas memberikan tanda di rumah ini lalu dia pergi pergi guys dia mencari cari nah ini sebelum pergi jauh lagi dia memberikan tanda lagi ke tempat ini di pocok ini guys di pasi tanda dia juga bahwa ini adalah daerah kekuasanya yang perlu dia pertahankan kalau daerah teritorial teritorial ya guys nah ini dia kalau belok kiri pulang kanan dia pasti akan melalang buana lebih jauh lagi ternyata dia belok kiri berarti pulang ini diam-diam si momon memperhatikan dari balik pintu kepergian teker cat nah sekarang dia merasa aman karena teker cat sudah pergi dan momon pun kembali merapihkan badannya yang tadi sempat dikoyak-koyak sama teker cat ini kelihatannya sudah agak lega guys ancaman sudah berlalu saya pergi ini naik-naik kasur naik kasur sekarang bebas bergerak si momon yang tadinya tidak bebas bergerak hanya terdiam diri di pocok di bawah meja sekarang sudah bebas bergerak naik-naik kasur naik jendela melihat-lihat di luar mungkin dia masih memastikan bahwa di luar masih ada teker cat atau tidak dia bermain-main di atas kasur terlihat wajahnya agak ceria yang tadinya murung takut sekarang sudah bebas bermain naik-naik ke sana naik-naik kemari ini makanannya ini makanannya yang tadi sempat kemarin sempat dikoyak sama tiger cat sekarang diganti bungkusnya lagi guys dikasih plastik ganti plastik lagi karena kalau tidak diganti itu nanti buat ini buat langganan semut guys karena semut juga doyan makanan si momon ini selain tiger cat nah dia mengandung-andung sesuatu mencari-cari sesuatu nah ini setiap selah-selah atau ruang-ruang yang sempit dia ini dia lalui dia naik di atas jendela ini jendela dia mungkin si momon ini pengen naik ya naik ke atas lagi tetapi gak bisa mungkin licin si momon si momon ini selalu aktif guys beda dengan si tiger cat kalau tiger cat ini diam tapi ya itu sir diam tapi agak tega ya raja tega si tiger cat itu karakternya diam senyap tapi mau mematikan nih balik seperti itu guys ini si momon masih main-main di atas kasur guys masih bermain-main di atas kasur santai di atas kasur masih terlihat santai di atas kasur si momon guys karena tiger cat sudah berlalu pergi meninggalkan tempat ini lari kesana lari kesini lompat kesana lompat kesini sekarang sudah bebas bergerak si momon dari kasur menuju ke meja dari meja turun ke tanah ke bawah dan di bawah kolong ini kewaspadaannya guys momon sekarang dia sudah berani keluar karena setiap cat sudah tidak nongel lagi di depan melihat-lihat dari kejauhan mungkin dia mau pakai sandal atau bagaimana ini guys di depan sandal ini tapi dia fokus penglihatannya menuju ke depan ini ada ini si momon sudah berani santai di depan beda dengan tadi yang masih takut-takut menghadapi momon dia menghindar dan bersembunyi di bawah kursi maupun di bawah meja ini si momon walaupun santai tetap pas pada matanya tertuju tidak ke satu objek tapi ke lain kiri kanan tola toleh dia selalu waspada takut kemungkinan ada yang menyerang tiba-tiba itu sering terjadi pada dirinya momon nah ini masih di luar pagar di luar ini dia memperhatikan ayam karena ayam ini suka merebut makanan jikalau memberi makan momon tidak diawasi oleh anak-anak itu habis diayam guys karena momon tidak sanggup melawan karena ayam itu besar-besar ayamnya jadi dia gak berani melawan hanya menghindar dan pergi dan makanannya di biarkan saja dia masih mengendus mengendus jalan dan dia ini makan makanan sisa dari ayam ini guys tadi tadi ada teri goreng teri tepung goreng itu dimakan ayam padahal tadi maksud hati ingin memberi ke momon tapi momonnya gak mau akhirnya dimakan sama ayam dan setelah tercerai berai itu si momon menginginkannya tapi gak berani mendekat setelah ayam itu pergi si momon baru mendekat dan makan sisa-sisa dari si ayam itu guys ini dikasih makan sama anak-anak karena tekerket sudah berlalu ini anak-anak ngasih makan biasanya kalau tekerket datang lagi itu pasti urusannya lain guys urusannya lain yaitu pasti makanan itu akan direbut sama si tiger cat sepertinya dia lahap dan waspada walaupun dia makan tetap waspada yes toleh kiri toleh kanan nah ini sahabatnya sudah datang bang abid agila peran aja dia lagi makan dan disana ayam terisik ini si momen juga sempat terusik karena lapar ini bang nanda yang ngasih makan biasanya bang abid karena abang abidnya sekolah bang nandanya libur jadi ini yang ngasih makan bang nanda guys anak pertama si momen masih fokus makan kelihatannya lahat sekali ini enak ini makan ini kalau diibaratkan manusia ini makannya nasi padang kikil enak ini namun harganya mahal nasi padang kikil 30 ribu ini si momen masih tola toleh walaupun makan dia masih tetap waspada di sekitar karena kalau tidak waspada bahaya buat dirinya banyak sekali sini kucing-kucing dewasa tapi yang lebih bahaya lagi yaitu tiger cat kalau kucing-kucing dewasa lainnya mungkin hanya merebut makanannya saja tapi tiger cat itu harus menghajar orangnya dulu baru makanannya ini si momen masih makan makanan disediakan minuman disediakan ini bang nanda masih menunggu antisipasi terjadi takut terjadi apa apa dengan si momen karena makanan ini makanan ini baunya sampai berkilometre kucing manapun pasti akan ter 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 terbawa terbawa pensiumannya kesini guys ini si momen masih makan minum pun paling sedikit aja airnya agak dingin air kolam mungkin dia hanya mengendus saja mengendus dan lalu makan lagi si momen masih waspada masih waspada guys dengan situasi di sekitarnya oke guys demikian saja video dari saya apabila ada salah kata maupun video mohon dimaafkan terima kasih jangan lupa like subscribe komen ya dan share dan tekan tombol loncengnya untuk biar bisa mengikuti video terupdate dari saya guys jadi tekan tombol lonceng itu untuk mengikuti video terbaru video video terbaru dari saya terima kasih atas kerjasamanya atensinya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi